Selanjutnya kita menuju ke kota pahlawan Surabaya. Jika Anda berkunjung ke kota Surabaya, ada beragam kuliner yang sayang untuk dilewatkan dan untuk dicoba. Tentunya seperti di kawasan kecamatan Tambak Sari, Anda bisa mencicipi kelezatan tahu campur dan kesegaran es teler yang legendaris. Pertama, saya akan mengajak Anda menyusuri jalan ke alasan Tambak Sari, Surabaya. Di sini ada tahu campur yang legend, namanya tahu campur Pak Haji Mahfud. Tahu campur yang seporsi dibanderol Rp25.000 ini menjaga kualitasnya dengan sangat ketat. Olan petis yang menjadi bumbu utama didatangkan langsung dari kota udang Sidoarjo. Rasanya yang konsisten membuat para pelanggan enggan berpindah hati. Melihat ramainya para pelanggan yang lahap menyantap penuh khas lambungan ini, saya pun penasaran seperti apa rasanya. Petis Sidoarjo yang menjadi andalan segera disajikan di piring. Dilanjutkan kecambah yang segar, selada, tahu, perkedel singkong, mie kuning. Kemudian ini jagoannya, daging pilihan yang besar-besar tabak menawan. Lalu disiram dengan kuah panasnya, waduh, makin tak sabar mencobanya. Jadi, dari kuahnya ini, ini adalah sari pati petisnya, jadi pertaruhannya tahu campur itu di petisnya. Oh, enak. Itu pertaruhan pertama. Dan kemudian pertaruhan itu adalah... Ini dagingnya kuah panas gede. Ada daging, ada otot. Ini kayaknya yang daging. Ini gede, tapi wumpu. Pantesan raming. Emang wena ini. Bumbunya tepuk banget. Petisnya kuat. Dagingnya ampuk. Sayurnya seger. Hmm... Ayo. Kita lanjutkan. Selanjutnya, untuk meninggikan badan setelah merasakan panasnya kota palawan, kita bergeser sedikit. Tempatnya ke jalan Pacar Keling. Masih di wilayah Kecamantan Tampasari. Ada esteler yang sudah melegenda. Namanya esteler Pakno. Kedai esteler Pakno ini usianya sudah hampir setengah abad. Tepatnya 46 tahun. Ada berbagai macam buah dan bahan yang dikombinasikan dalam esteler ini. Mulai dari apel, belewah, semangka, apukan, nanas, hingga kacang merah. Untuk buah-buahnya juga digunakan semuanya fresh. Jadi jangan salah, buah yang di depan ini bukan panjangan, tetapi siap dikupas dan diolah menjadi esteler dan segar. Petisnya ini, aromanya itu kayak, meskipun tidak ada duriannya, cuman aromanya durian-durian gitu. Hmm, kayaknya dari sirup alias setrupnya. Buahnya gede-gede ini. Ada apel di sini. Buahnya segar. Lalu dipotong, langsung dimasukkan di sini. Sirupnya juga enak segar, manisnya enggak terlalu banget. Dan yang penting, Surabaya panas. Ini esteler, so agar. Tak heran kesegaran esteler Pak Noni sudah melegenda secara turun-temurun. Seperti Dwi, pelanggan setiap esteler Pak Noni rutin datang bersama keluarga untuk menikmati segarnya esteler sebagai penyujuk dari panasnya kota Surabaya. Saya ke sini biasanya dua sampai tiga kali itu ke sini, karena memang enak di sini. Jadi saya biasanya pesen itu esnya, esnya esteler sama es campur. Karena rasanya enak, segar, kemudian buah-buahnya itu juga segar juga. Terus kemudian manisnya pas di saya. Selain esteler, kedai ini juga disediakan berbagai jenis es yang lain, seperti es campur dan es buah. Bedanya es esteler dengan es buah, jika es esteler selain buah-buahan juga menggunakan tambahan seperti mutiara, kacang merah, dan jeli. Nah, jika es campur, tidak menggunakan mutiara, kacang merah, dan jeli, namun menggunakan tomat. Hmm, terbayangkan segarnya. Ganjaru Caksono, Heru DS, Surabaya, Jawa Timur.